Satu keluarga tatung dari kelenteng Cetyatol, Kota Singkawang siap memeriakan gelaran puncak Cap Gomeh 2019 yang akan dihelat pada 19 Februari mendatang. Persiapan batang terus dilakukan untuk memberikan atraksi yang maksimal. Puncak perayaan Festival Cap Gomeh akan diisi dengan arak-arakan atraksi tatung di sejumlah ruas jalan Kota Singkawang. Rencananya akan ada sekitar seribu tatung dari Kota Singkawang dan sekitarnya yang turut ambil bagian. Satu di antaranya adalah Hero, anak dari tatung senior Pak Kung yang akan turut serta dalam pawai. Bersama dua saudarinya, Monika dan Susian, Hero akan menggantikan Pak Kung yang tidak akan ikut serta lantaran umur dan kondisi fisik yang sudah tidak memungkinkan. Hero sendiri sudah menjadi tatung sejak sekitar 10 tahun silam, artinya 10 kali pergelaran Cap Gomeh telah ia lakoni. Kira-kira umur tujuh belasan, tujuh hari hanya kita pasti diberi tanda-tanda yang akan dirasuki gitu. Seperti macam saya dulu, kepala saya itu sakitnya, kaya pahala hujung mau pecah, setelah itu lewat. Dan akhirnya beberapa tahun yang lalu, sudah hari hanya, baru kita sudah disiapkan untuk dirasuki. Dalam ini ada 9 tandu, 2 tandu miniatur, 7 tandu parang. Sejumlah gelaran acara pada puncak perayaan Cap Gomeh akan digelar di kota Singkawang pada tanggal 19 Februari 2019 mendatang. Perayaan Cap Gomeh itu juga akan dihadiri oleh sejumlah tamu penting kenegaraan dan tamu dari negara sahabat. Ngopi Saputra, Kompas TV Singkawang, Kalimantan Barat